Intro Ini kata-kata saya membuat orang lain nyaman atau tidak rasa-rasakan Karena ada kata-kata yang benar tapi tidak perlu dikatakan Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati Dan dalam sehari-hari juga begitu Isi itu Katakanlah Allah Ahad Tempat satu-satunya tempat bersandar, bergantung Tidak diperanakan, tidak beranak dan tidak diperanakan Dan dialah Allah yang tiada satupun menyerupainya Jadi kalau kita membaca sesuatu itu usahakan isi Dilatih saja Apa kabar? Sehat? Ada tuh di hati itu Keinginan sehat Semoga Allah memudahkan urusannya dan memberkahi Itu ada Jangan Yalah sok-sok sing Amin, 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 amin Ya semoga Allah mengabulkan ya Setiap bicara tuh usahakan ada isinya Jadi jangan tongkosong nyaring bunyinya Kalau gak perlu-perluh amat gak usah bicara Kalau bicara pastikan kebenarannya Pastikan Bicara itu manfaat BMT benar manfaat Tak menyakiti Pastikan kata-kata ini dirasa-rasakan Ini bikin malu tidak nih Ini kata-kata saya ini bikin orang tertekan tidak Ini kata-kata saya membuat orang lain terpojok atau tidak Ini kata-kata saya membuat orang lain nyaman atau tidak Rasa-rasakan Karena ada kata-kata yang benar Tapi tidak perlu dikatakan Seperti pesek ya Hidungnya pesek Saya mau mengungkapkan kebenaran ya Bahwa hidung kepala sekolah pesek Terus jadi gimana? Kira-kira bahagia tidak kepala sekolah? Enggak Tapi kan saya tidak bohong Emang pesek betulan Tapi tidak perlu diucapkan Tidak ada manfaatnya Walaupun benar Kalau tidak manfaat Ya tidak perlu Nah rekan-rekan sekalian Adik-adikku Ayo ah ngobrol di rumah Suami Istri Ibu Anak Dirasa-rasakan Kalau mau nanya Tuh ya Kalau mau memuji Wah hebat Benar Pinter Luar biasa Hati-hati Anak nanti jadi Tidak ingat ke Allah Alhamdulillah Allah Memudahkan Ulangannya Nilainya Bagus Ada Allahnya Jadi anak Ah mau ujung Susah Bu Tadi saya badminton Juara Allahu Akbar Alhamdulillah Allah yang melancarkan Allah yang menguatkan Duh senang rasanya Ibu Anak ditolong banyak oleh Allah Jadi juara Jadi Allah pemiliknya Ya Alhamdulillah Bapak ibu Putranya Sekarang sudah hafal 30 juz Alhamdulillah Nah Allah sudah menolong Kita ditakdirkan Jadi Islam Kita bisa Mesantren Allah memudahkan Kita ngapal Quran Ananda dimudahkan Oleh Allah Ingat Semuanya Adalah karunia Allah Sing syukur Ke Allah Jaga Jangan sampai Ujub Jangan sampai Takabut Dengan hafalan ini Karena mudah Bagi Allah Mengambilnya Ya nak Dan Hapal 30 juz Itu kan baru Hapal setoran Masih banyak Yang harus dilakukan Harus mulai Belajar Artinya Supaya Paham Yang disampaikan Ya Udah Paham Harus Belajar Diamalkan Udah Diamalkan Harus Benar-benar Ikhlas Mengamalkannya Juga Menyampaikan Ke yang lain Masih panjang Ceritanya Jaga Jangan Sampai Ujub Dengan Diwisuda Hapal 15 juz Karena Masih Ceritanya Masih panjang Tapi Ini pun Sudah Karunia Allah Tuh Jadi Susah Mau Ujubnya Benar Atau Gimana Ngobrolnya Jadi Panjang Gak usah Panjang Yang penting Benar Ada Isinya Dan Pakai Rasa Nah Begitulah Adik-adikku Yang Baik Tidak Tidak Usah Segala Ditanyakan Kalau Tidak Penting Penting Amat Oh Iya Ada Perlombaan Pidato Ceramah Ada Perkirimannya Ada Yang Nanya Gimana Ceramah Sudara Sudara Sekalian Kita Harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Menjadi Ahli Serga Di Dunia Kita Tidak Bimasa Terus Saja Semua Orang Nunggu Ah Di Ujung Perlukah Perlukah Begitu Kita Bicara Keperluannya Adalah Kata-kata Kita Diterima Oleh Allah Allah Yang Memasukkan Hati Ke Orang Tidak Penting Kita Dikagumi Sebagai Pembicara Yang Hebat Adek Adek Nanti Hati-hati Kita Tidak Perlu Dikagumi Oleh Orang Lain Dengan Ceramah Kita Kita Tidak Perlu Orang Lain Waduh Itu Bahasa Arabnya Fasih Kita Tidak Ada Keperluan Tapi Harus Benar Berbahasa Arabnya Ya Itu Hapalannya Daya Ingatnya Kuat Kita Tidak Perlu Diakui Orang Lain Tentang Hapalan Kita Daya Ingat Kita Tidak Ada Keperluan Makanya Kalau Bicara Ya Seterlunya Saja Yang Kita Yakini Ini Perkataan Bisa Diterima Oleh Allah Bagaimana Kok Itu Ceramanya Sederhana Sederhana Diterima Allah Lebih Bagus Daripada Canggih Berbelit-belit Tapi Allah Tidak Ridho Kenapa Karena Yang Memasukkan Ilmu Kepikiran Kehati Itu Adalah Allah Maaf Ini Berulang Ceritakan Ini Aad Seramah Begini Bagaimana Cara Memasukkan Kepikiran Adik-adik Para Santri Sedang Pikirannya Juga Tidak Tau Bagaimana Masuknya Bagaimana Memasukkan Kata-kata Ini Ke Hati Adik-adik Enggak Tau Hatinya Dimana Seperti Apa Dan Bagaimana Memasukkannya Maka Maka Caranya Bicara Sebisanya Niatnya Seikhlas Mungkin Bukan Untuk Jaim Bukan Untuk Kelihatan Pinter Soleh Ahli Marifat Ahli Ilmu Ahli Amal Tidak Pokoknya Bicara Apa Yang Kita Yakini Benar Ucapkan Dengan Cara Yang Sebaik Mungkin Niat Dan Perkataannya Harus Benar Dan Yakin Allah Yang Menilai Sehingga Kita Tidak Sibuk Dengan Casing Gaya Karena Bukan Aktor Penceramah Itu Bukan Aktor Bukan Untuk Kelihatan Hebat Tapi Untuk Diterima Oleh Allah Itulah Sebabnya Kalau Kita Lihat Kata-kata Hikmah Itu Tidak Pernah Panjang Lebar Tidak Bisa Membayangkan Rasulullah Dengan Gaya Yang Rasulullah Ada Saatnya Menggelegar Tapi Pasti Bukan Gaya Karena Memang Itu Mewakili Hati Ko Di Terima kasih telah menonton